Ya bener-bener, kemarin juga dari Aura sendiri ya terlihat pemainannya Chow sangat-sangat mengganggu. Sepertinya dari Alter Ego X nonton nih pertandingan dari Aura melawan Arachew tadi malam. Aura dari Chow sendiri sangat-sangat mengganggu, bahkan dari Arachew sendiri sampai respect band untuk ke arah Chow. Dan Selena kali ini gak boleh lagi bermain. Bener banget Selena yang lumayan sering di band di MDL kali ini kembali menjadi pilihan sebagai tim Aura. Karena kita tahu bahwa Abyssal Arrow, Abyssal Trap yang dimiliki oleh Selena ini sangat mengganggu. Dan bisa menjadi Chikau bakal melakukan burst damage yang sangat besar di MDG. Iya bener banget, inisiasi yang bisa dilakukan bisa sangat cepat sekali. Yang di open ataupun dimulai dengan seorang Selena melemparkan Abyssal Arrow-nya dan Parsha kali ini. Begitu banyaknya hero-hero support yang akan terbuka nih. Valir biasanya di band, tapi untuk sekarang masih belum, masih santai aja. Digi, Nana masih terbuka bebas juga untuk Alter Ego. Bisa mereka amankan nantinya dan ternyata seorang Grok. Oke, hero support terbuka semua nih. Baik, apakah Digi akan langsung di-pick oleh tim Alter Ego? Tentu saja. Karena seperti kita tahu, Digi ini cukup mengganggu Bapak Pulau. Oh, Cicillian. Digi, burung kecil bulat mengganggu banget lah pokoknya ini. Gimana, gimana, gimana? Bisa diulangin Bapak? Gimana? Digi, burung kecil bulat pokoknya dengan time journey. Time journeynya juga pasti akan langsung menggagalkan seluruh combo yang ada. Sebenarnya hero-hero support ini ngeselinnya di early game gitu ya. Karena dia di early game itu damage-nya udah lumayan sakit. Bisa spam juga. Time bomb-nya bisa di-spam sampai 3 untuk di awal-awal. Lalu Carmilla dan juga Cicillian. Wow, pasangan ter-hot abad ini lah pokoknya ini ya. Akhirnya mereka muncul bersama nggak sih? Muncul bersama. Kemarin udah, tadi malam udah muncul bersama. Oleh tim? Tim apa tadi malam yang munculin ya? Apa hal itu? RRQ deh kalau nggak salah, RRQ yang munculin. Di MDL juga ya? Iya, di MDL. Wow, luar biasa sekarang ini kali kedua. Kali kedua. Waduh. Kita lihat Aura memainkan Cicillian sama Carmilla. Carmilla-Milla-E-E kalau kata Momo-Chan ya. Carmilla. Tuh kan kalau nyanyi buset gurih buat suara Amanda ya. Kok gurih sih? Baru aja satu kata udah gurih ya. Gimana aku nyanyiin kamu satu lagu? Oke, kita lihat di sini Alter Ego sudah mengamankan Uranus. Uranus untuk di sisi offlanernya kah? Lalu ada juga Granger yang akan memegang posisi Marksman. Apakah Aura di sini akan memilih hero support dan tank dan fighter-nya? Karena belum terpampang di sini ya. Oh, Rakun lucu. Kalau ini kan burung kecil bulat. Kalau yang ini Aura apa namanya? Rakun apa gitu ya si Molina-Molina ini? Dia apa sih Rakun ya? Iya. Kelinci ya juga? Kalau kata Kornet sih Rakun. Oh, Rakun. Baik. Oke, dengan posisi yang dimiliki Aura sekarang, apakah yang akan menjadi band berikutnya dari Alter Ego ternyata Tamus? Oke. Oke, Tamus ini memang kita tahu fighter yang cukup kuat dan sering dipik juga di MDL dan MPLC season ini ya Bapak. Jadi panjang ya? Iya. Kebelibet lidah saya ya belum panas ya. Ayo teman-teman di kolom komen panasin ya langsung ya. Ini Amanda belum panas. Nih coba nih lihat tuh. Mana? Sayang Amanda. Buset. Langsung banyak aja yang sayang ya. Makasih ya semuanya sudah sayang saya. Semua ini berkat ada Bapak Pulung ya kan? Apalah arti saya tanpa Bapak Pulung di sini. Oke. Ada lagi Nana Kucing. Baik. Nana Koala bisa juga kok. Iya. Amanda juga boleh. Oke kita lihat di sini udah ada Kufra yang di band. Wow. Sepertinya Kufra ini ya cukup bahaya juga sih. Tapi kita tidak tahu apakah Alter Ego di sini akan memilih. Oh bukan Aura di sini akan memilih hero-hero. Oke. Fighter-nya belum. Jowhead pilihan yang bagus juga. Masih ada X-Proc Jowhead. Sepertinya mereka butuh hero kratk kontrol ya. Iya. Kenapa dari Alter Ego sendiri udah ada seorang Uranus yang pastinya bisa ditinggal sendirian. Di lens-nya karena itu juga dengan meta yang sekarang kita sering banget melihat Uranus sendirian di lens sampai ke base musuh. Cutting minion 2 sekaligus. Dan kali ini juga udah ada Kaja yang masih shadow pick-ex. Akankah diambil karena bisa melakukan inisiasi dengan sangat baiknya. Nana bisa langsung ditarik juga. Kaja, Carmilla. Pokoknya semuanya bisa langsung ditarik. Kaja adalah pilihan yang bagus tapi seperti Alter Ego butuh satu hero burst. Kita lihat siapa ini selain Granger maksudnya ya. Mungkin Kakaja dengan Link mungkin atau mungkin dengan match-match lainnya seperti Kaja. Wow. Wow. Oh Expo. All those. Oke. All those. Tapi juga ada seperti Link juga masih kebuka kalau mereka emang gak mau menggunakan match-match dari Aura ya. Linknya masih kebuka bisa diambil juga. Ataukah mereka akan mengambil satu match-match kan masih banyak yang tersedia. Ada Wanwan, ada Kari, lalu ada Bruno, ada Cloud juga yang pastinya bisa langsung masuk ke area pertahanan dari Alter Ego. Hanya saja di bagian dalam udah ada Kaja yang siap menanti nih. Bener banget dan disini kayaknya udah bisa ketebak nih Alter Ego. Dia akan taruh All those-nya di sisi Solo bersama dengan Uranus Solo juga. Dan kemungkinan di mid lane Guava dan duo burung ya disini akan berkeliaran dari mid ke atas ke bawah. Digampingin banget nih sama duo burung kakak beradik. Iya komunitas burung land of dawn lah pokoknya ini ya. Komunitas dua burung. Eh kecil bulet. Burung kecil bulet. Yang satu lagi. Kalau yang satu lagi. Burung gede nyambuk ya. Nyambuk? Tara Aura versus Alter Ego X. Oke. Kita lihat disini. Oh nampaknya enggak ya. Di mid lane disini ada Kaja bersama Uranus. Mereka berusaha untuk landing saja. Kemudian Aura dengan Ezreal Hai dan Jeza berusaha untuk mengharap. Bug yang ada di arah bottom lane dan berhasil didapatkan. Begitu dengan Jeza dan First Blood. Didapatkan oleh Hai. Gerakan yang sangat cepat dan bagus sekali sehingga harus mengorbankan burung kecil. Mereka sudah berhasil untuk mendapatkan. Luar biasa sekali. Red buff-nya berhasil dicolong. Satu point kill juga berhasil diamankan. Benar-benar pergerakan yang sangat agresif dari Aura Fire di early game ini. Benar banget. Oh Pai. Apakah Pai selalu terburu-buru hati-hati kamu mati dah Pai. Wow Aura bermain sangat agresif. Apakah Demkos juga akan terpik off kali ini. Guava berhasil terselamatkan dan tentu saja Aura tidak kembali. Karena blue buff akan terus diharas. Dan saat ini saat yang cukup buruk. Karena Yox begitu senyata diserang oleh seorang. Cecilion. Wow damage-nya Cecilion ini luar biasa ngeri juga di early game ya Bapak Pulung. Iya butuh di awal-awal. Hanya saja penggunaan mana-nya sangat boros. Makanya dia sangat butuh dengan blue buff itu sendiri. Bahkan kali ini blue buff dari Alter Ego X harus diambil. Mau gak mau harus diikhlaskan dari Alter Ego ya. Mereka gak memiliki blue buff. Dan kali ini langsung aja marah seorang Pai. Pai terlihat seorang diri aja di ejector. Dan pada akhirnya Nana. Rakun kecil, rubah kecil, lucu-lucu tapi kejam ya. Dua kali sudah seorang Pai terpik off di early game. Bukanlah waktu, bukanlah sesuatu yang bagus ya. Karena kita tahu bahwa Pai ini harus mengumpulkan banyak sekali stack. Supaya di late game itu nanti dia bisa shining. Bisa shining, bisa nabrak orang. Sekali tampol langsung balik lagi ke base-nya. Tapi kali ini permainan dari Aura Fire benar-benar luar biasa sekali. Agresifnya di awal. Gak dikasih nafas sekalipun. Sebenarnya ini pergerakan yang bagus sekali dari Aura Fire. Mereka tahu kapan harus bermain agresif. Karena di Aura Fire ini mereka punya banyak hero magic ya. Yang bisa memberikan early damage sangat besar di early. Sedangkan Alter Ego disini punya dua hero late game. Yaitu Maxman-nya sendiri dan Pai. Sehingga mereka mungkin untuk early damage burst-nya itu gak cukup gitu. Gak ada. Jadi Aura disini berani bermain agresif banget. Bagus sekali. Dan juga dari Aura sendiri. Eh dari Alter Ego sendiri ya. Mereka setidaknya udah punya jaminan hari tuanya. Udah ada seorang Ranger. Namun kali ini Densonate langsungnya ditembakkan. Walaupun masih mistrisnya sedikit lagi. SP ada di tubuh seorang. Namun di bagian belakang seorang Uranus langsung masuk ke dalam area pertahanan dan pertempuran. Sedikit lagi SP-nya. Untung masih ada region SP yang cukup tinggi dari seorang Uranus. Baik sekali pertahanannya. Masih belum ada yang terpip off lagi. Tapi pertarungan terus dilanjutkan oleh Ezreal yang terus maju. Menghantap burung kecil yang lucu. Time Jerry sudah dikeluarkan. Dan apakah masih bisa selamat Ezreal? Masuk ke dalam tanet. Terlalu terburu-buru. Terlalu ganas. Dan masuk ke dalam tanet. Masih bisa selamat. Romantis banget ya. Nyelamatinnya. Bisa masuk ke badannya yang cowok. Luar biasa. Ini timing yang sangat-sangat baik dari seorang Carmilla. Di saat tersisa lagi sedikit SP-nya. Langsung masuk ke tubuh seorang Cecilian. Kesambet tadi Cecilian-nya langsung ya. Iya. Wow ini benar-benar di-press banget ya. Karena disini. Wow seperti di Midland pun juga akan di-press. Apakah akan ada waktu yang cukup dari tim Alter Ego untuk mengembang biakan pertumbuhan gold dari Bapak Pai dan Guava disini ya. Yang hero-hero lead butuh makan. Butuh apa gimana sih? Mime. Buku butuh umum ya. Buku butuh mum. Udah mumium. Mime umum. Dan Rathor Macet berhasil diamankan oleh seorang Guava kali ini akan bertambah dari segi damage-nya. Namun itu aja belum cukup. Karena dari tadi mereka benar-benar di-press juga. Sejauh ini juga udah ada 3000 perbedaan network. Blue buff yang selalu diamankan. Oleh player Aura Fire juga baik banget. Cecilionnya akan mendapatkan juga blue buff yang sangat bisa membantu dari segimananya. Benar banget. Dan kalau misalnya Aura berhasil mempertahankan profesi ini. Yook. Slamcheri sudah dikeluarkan. Ars masuk. Tapi begitu saja burung dibantai oleh Cecilion. Dan Defqot masih bisa bertahan. Guava dengan Detsu nantanya. Masih memukul mundur saja. Dan belum mempick off siapapun. Namun di tim Alter Ego sudah 2 ada hero yang terpik off Defqot. Dan Yook. Begitu saja pertarungan terus dilanjikan. Dan Kai Ezel dengan Dara yang semakin tipis. Masih mengejar seorang Ajaan. Akhirnya tumba. Gak bisa lagi loh. Gak bisa benar-benar di-press. Habis-habisan kali ini kita bisa melihat komunitas burung diajar habis-habisan sama komunitas kelelawar ya. Hah? Iya Cecilia dan juga Carmilla kan kelelawar nih. Honor Uga lu ya. Honor. Honor Uga. Nilai Uga. Namun kali ini. Mbak berhenti untuk melakukan push terhadap turret yang ada di area pertahanan dari Alter Ego. Benar-benar sangat tertekan kehidupan dari Alter Ego X. Sekarang mereka belum bisa keluar dari segi pertahanannya juga. Sangat sempit dari area farmingnya. Beberapa Flameshot juga tadi berhasil ditembakkan. Bahkan kali ini kita lihat. 8-1. Wow. Perbedaan yang cukup jauh. 4 item roam juga belum sanggup untuk menggendong seorang Granger. Sedangkan di sini Aura Fire sudah ada 5 item roaming ya. Luar biasa. Kalau misalnya Alter Ego bisa mempertahankan posisi ini terus-menerus dan press terus gak kasih pulang depotnya. Mau memampuskan. Kasian amat. Mau kabur juga tadi ada Molina Blitz gak bisa kemana-mana lagi. Pastinya akan terstun juga yang masih bisa dilakukan inisiasi oleh yang lain. Tapi kali ini robot benar-benar digepukin. Dia bisa sedikit lagi Molina yang nabrak dan robotnya berubah jadi Molina-Molina EE. Wow. Apakah Pai akan menginisiasi ke arah Krak? Tentunya tidak ya. Hanya respet saja untuk membuka Vision. Karena di sini kita tahu bahwa Pai masih membutuhkan lebih banyak space untuk farming. Butuh lebih banyak waktu lagi untuk menuai goals ya. Tapi masih belum ada kesempatan yang cukup. Kalau Aura Fire berhasil mempertahankan posisi ini terus-menerus. Maka dia bisa end game ini dengan cepat. Benar banget. Tapi Cecilion juga untuk dilihat dia makin tinggi stack-nya juga. Bad Impact-nya makin sakit lagi. Sekali dihantam dengan Bad Impact bakal nguras banyak sekali HP yang ada di kubu Alter Ego X. Namun kali ini turtle-nya langsung diamankan. Satu time bomb tadi langsung dilemparkan aja ke arah rumputan. Untuk menjaga ya adanya player dari Aura yang bersembunyi di dalam rumputan tersebut. Benar banget. Tapi walaupun Cecilion itu hero yang stack-nya nanti bisa semakin tinggi di late game. Apakah itu juga cukup untuk menandingi seorang Pai kalau late game-nya dia nanti bisa make it gitu ya. Nah itu dia makanya. Karena Pai di sini juga ada guava dan hero burst-nya di sini untuk late game sebenarnya cukup banyak gitu. Jadi makanya Aura Fire di sini sepertinya mereka cukup ngerti ya apa yang harus dilakukan. Jangan sampai nanti Pai-nya di sini bisa owning the game gitu. Cukup resiko kalau dibawa nantinya ke late game. Walaupun mereka setidaknya punya Cecilion yang damage-nya bakal semakin gede lagi kalau stack-nya juga semakin gede. Tapi setidaknya ada beberapa player dari Alter Ego X itu sendiri yang semakin lama juga bakal semakin sakit. Ada Aldous yang stack-nya kalau terkumpul. Cuma sekarang PR-nya adalah susah banget untuk seorang Aldous mengumpulkan stack-nya. Dia hanya mengandalkan yang minion yang masuk aja gitu loh. Iya. Kalau misalnya Aura Fire tidak bermain cepat mungkin akan ada sedikit space untuk Pai. Tapi sebenarnya agak susah ya karena hanya mengandalkan minion masuk. Dua Flameshot tadi langsung ditembakkan aja. Namun kali ini inisiasi udah dilakukan Bad Impact beberapa kali langsung ditembakkan aja. Lihat aja. Mana-nya nggak habis-habis. Karena dia dari tadi mendapatkan asupan mana juga dari blue buff ataupun item-item yang udah dibuat oleh seorang Cecilion sendiri untuk mendongkrak dari segimana ya. Namun Uranus melakukan inisiasi ke depan hampirnya tadi terculik. Untungnya masih bisa kabur ke bagian belakang. Bener banget dan disini Uranus namanya juga bermain hati-hati ya. Walaupun dia adalah tank tapi emblem-nya support. Otomatis dia akan terasa lebih... Ampun lagi. Flameshot tadi berhasil namun kali ini udah ada inisiasi pambahan lagi satu ini tertarik. Sudah harus dihancurkan. Immortal kali ini udah didiamankan aja oleh seorang Carmilla akan semakin pedes lagi inisiasi yang mereka lakukan. Karena setidaknya udah punya jaminan di saat mereka tertakedown. Masih ada kesempatan kedua lewat Immortalnya. Tapi seorang ayah putar dengan kuat Saido yang tadi mencoba untuk masuk Bad Impact Saido. Wow, 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 wow. Namun Bad Pace-nya kali ini sedikit lagi. Oh, ini tertarik di top dan di mid lane. Sudah berhasil dirobak ya. Sudah berhasil diruntuhkan. Hanya tersebut di bottom lane saja. Dan ada turtle yang ketiga siap-siap langsung dibabat habis oleh Aura Fire. Kembali lagi blue buff. Langsung dihabisin. Nggak dikasih farming sama sekali. Tertekan banget. Tapi sebenarnya apakah Alter Ego disini punya pertimbangan yang cukup patah ya. Untuk memainkan Granger dan Aldous. Dua hero late game di game ini. Ini benar-benar sih. Perbedaan dari segi network juga udah 12 ribu. Udah cukup itu. Berapa itemnya? Satu, dua, tiga, empat. Mungkin bahkan lima item perbedaannya. Yang sangat-sangat jauh sekali. Namun kali ini masih ada kesempatan untuk mereka mengamankan red buff. Tapi di tempat lainnya, bokapnya Hylos langsung aja digebukin oleh Aura Fire. Dan berhasil tanpa kontes. Oh, cukup berani seorang Artax PD kali ini masuk ke dalam area pertahanan. Namun dari Fai sendiri tadi udah terbang. Namun masih mundur lagi ke bagian belakang. Ada Time Journey yang langsung dikeluarkan aja. Beberapa Flapshot sedikit lagi daripada akhir. Yang berhasil diamankan oleh seorang Hayabusa. Sebenarnya sudah gerakan yang bagus sekali dari Alter Ego. Busa mundur. Karena mereka tahu walaupun ada war yang terjadi. Mereka nggak mungkin bisa menang dengan perbedaan goal setinggi ini. Tapi mereka nggak cukup juga waktu untuk menurut. Dan akhirnya burung bulat lucu harus ter-pick off. Namun kali ini keluar shadow-nya. Tadi langsung lompat aja ke depan seorang gua apa. Dia masih harus terfokus untuk langsung ke Lir Minium. Karena itu bisa mencicu-cicu. Namun kali ini sedikit lagi shadow kilka ke arah seorang. Langsung di-end. Nggak bisa lagi. Oke apakah ini akan langsung jadi post-op akhir dari tim Aura Fire. Luar biasa. Tepuk tangan dari rumah masing-masing. Wajahnya dari tegiri cemberut. Udah mulai senyum sedikit Aura Fire. Ini gila sih permainan dari Aura. Bener-bener mereka bangkit dari kekalahannya tadi malam. GG banget sih. Ini GG para permainan dari Aura. Dari detik pertama.